Ah gimana nih terhadap orang yang ngebohongin kita, nyakitin kita, aslinya kita tuh tidak rugi disakitin orang ada ini. Karena orang yang menyakiti kita itu, dia jadi jalan penggugur dosa kita kalau kitanya benar. Ingat ada dua ya, kita dihina orang ada dua. Kita dihina padahal kita melakukan kebenaran, nah dihina ini jelas penggugur dosa dan transfer pahala. Tapi kita dihina orang karena kita melakukan perbuatan hina. Kayak koruptor ketangkep, kemudian dihina dimana? Sekarang digugurkan dosa. Enggak ya, itu buah dari korupsinya. Enak aja, tidak boleh emosi ya. Kalau kita berbuat keburukan lalu kita dihina, nah kepenghinaan itu buah dari keburukan. Tapi kalau kita berbuat kebenaran dan tetap dihina, maka itu yang jadi penggugur dosa. Jadi kalau kita udah berbuat baik, kalau ada orang yang dengki ke kita, berusaha menjatuhkan ke kita. Sebetulnya ini tidak merugikan kita. Dia yang jadi sarana dosa kita berguguran. Dia yang jadi sarana. Kita bisa terangkat derajat, derajat yang enggak keangkat oleh ibadah kita. Tapi keangkatnya oleh kepahitan itu. Eh tunggu dulu hadirin ini serius. Kalau orang sudah bisa sweet melihat hikmah, itu jadi ringan. Kalau syukur, betulan. Seperti ditipu, itu bisa syukur. Uang hilang, bisa syukur. Karena kalau uang itu ada, besar kemungkinan kita maksiat dengan uang itu. Sekarang ditakdirkan uang itu enggak ada, tertutup peluang maksiat. Coba. Ada seorang ibu, maaf hadirin, ini tentang ilmu syukur. Pria punya anak dua, suaminya baik meninggal duluan. Lalu yang dua ini, anaknya itu dua-duanya keterbelakangan mental. Tapi ibu ini tidak minder ketika ditanya. Ibu, bagaimana ibu punya anak dua, dua-duanya terbelakang mentalnya. Oh, Alhamdulillah. Mereka tidak bisa berpikir normal. Berarti perhitungannya di sisi Allah beda. Insya Allah anak-anak begini, di akhirat mudah-mudahan inilah ahli sorga. Karena mereka tidak dibebani hukum kepada orang yang berakal. Saya bersyukur diamanahi, ngurus dua calon ahli sorga yang lebih mudah. Dibanding saya punya anak berupawan, kemudian tergelincir atau kena narkoba. Saya belum tentu sanggup. Tidak lama hidup ini, saya bersyukur. Coba itu hadirin. Syukur itu bisa merubah sesuatu yang pahit menjadi sesuatu yang nikmat. Itu saudara kami, ada namanya. Dia nikah dengan Oges. Oges itu lumpuh. Benar-benar lumpuh. Untuk nafas aja susah. Tiap dua jam harus dimiringkan. Untuk buang angin saja, ngedennya harus luar biasa. Tapi mau menikah. Coba apa perhitungannya? Pasti akhirat. Ya kan? Saya ngurus ini di dunia. Semoga Allah ngurus saya dunia akhirat. Dunia tidak lama. Nah, begitulah hadirin. Jadi dunia syukur itu bisa membulak balik derita menjadi nikmat. Maka nikmat Tuhan umanakah yang akan kau dustakan. Sebagai penutup, ada kisah yang sudah menikahnya dianggap telat. Padahal tidak ada yang telat. Waktunya aja. Kemudian telat hamil. Tidak hamil-hamil. Padahal bukan telat. Belum waktunya aja. Tapi baginya telat. Sudah gitu. Ada kisah dan rahimnya diambil. Uh, menderita luar biasa. Karena fokusnya kepada saya wanita. Tidak ada rahim. Saya tidak punya anak. Jadi fokusnya ke yang enggak ada. Nangis. Bayangkan. Saya berusaha membayangkannya. Tapi ya memang pasti berat. Cuman, salah. Kalau nangis tidak membuat tangisan itu jadi rahim. Kalau dengan nangis air mata terkumpul. Kemudian rahim jadi. Ya silahkan nangis. Tapi kalau nangis menghilangkan karunia. Itu kan jadi kupun nikmat. Jadi sesudah puas. Jadi mbak yang diambil oleh di operas itu. Rahim, rahim. Bagi wanita itu. Iya. Jangan dipotong. Iya. Tapi. Kalau jantung. Alhamdulillah. Jantung saya normal. Waktu diperiksa paru-paru. Apa ada TBS? Oh enggak. Saya normal. Paru-paru saya bersih. Kemudian. Ginjal. Apakah tinggal? Oh alhamdulillah. Ginjal saya utuh dua-duanya. Lambung. Apa ada jebol? Oh enggak. Alhamdulillah. Lambung saya normal. Peredaran darah. Normal. Tutum-tum tulang belakang. Sarap. Oh alhamdulillah. Saya sarapnya normal. Cara berpikir. Oh alhamdulillah. Saya normal. Dia ajak mungkin. Alhamdulillah ya. Untung yang diambil cuma rahim. Ulang aja. Ini serius tadi. Betapa masalah kita itu. Susah fokus. Giliran fokus. Salah fokus. Fokuslah pada karunia Allah. Kita akan bersyukur. Syukurlah. Yang akan membuka beragam pintu karunia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Asyakur. Maha mensyukuri. Sekecil apapun. Kebaikan hambanya. Makanya syukurlah. Kalau bisa nolong orang. Bisa sedekah. Jangan nunggu orang bersyukur ke kita. Makanya syukurlah. Maha mensyukurlah. Terima kasih. Terima kasih.